Bagaimana dengan Jawa Tengah? Kita tanyakan kepada Celia Alexandra. Celia, bagaimana dengan KPU Jawa Tengah? Proses rekapitulasi di sana apakah sudah selesai? Ya, selamat siang ini dan juga Pemirsa. Kita ketahui bersama bahwa Pesta Demokrasi memang sudah berlangsung kemarin pada tanggal 27 November 2024. Seluruh masyarakat sudah menggunakan hak suaranya terbasuk juga masyarakat di Jawa Tengah untuk pemilih calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya entah nomor 1 maupun nomor 2. Namun kita ketahui bersama memang hasil quick count atau hasil proses perolehan sementara yang sudah ditampilkan dan juga dirilis di TV One. Ini pasangan nomor urut 2 Amat Lutfita Ciasin ini unggul sementara di angka 58 persen. Tapi pastinya angka sementara atau hasil quick count tersebut ini Pemirsa bukan hasil pasti yang akan menjadi acuan untuk kemenangan ataupun menjadi di pemilihan pilkada seretak pada kesempatan kali ini. Melainkan menunggu hasil resmi atau real count yang akan dirilis oleh KPU di Jawa Tengah nantinya. Ada pun Pemirsa dan juga Indi terkait dengan rekapitulasi atau tahapan setelah pencoblosan ini dilakukan, ini akan dilakukan secara berjenjang. Dibadah kita ketahui menurut atau mengacu pada peraturan KPU bahwa rekapitulasi berjenjang ini akan dilakukan mulai dari kecabatan, kemudian juga kebupaten kota dan hingga di provinsi nantinya yang akan dimulai pada tanggal 28 hingga tanggal 3 Desember di tingkat kecabatan. Kemudian juga di tanggal 29 sampai dengan 6 Desember di tingkat kebupaten kota, kemudian dari tanggal 30 sampai dengan 15 ini di tingkat provinsi di mana pada tanggal 15 menjadi akhir dari proses rekapitulasi yang dilakukan berjenjang ini. Dan di mana jika kita ketahui bersama proses rekapitulasi ini akan dilakukan masih sama mengacu pada proses rekapitulasi sama yang dilakukan di Pilpres, di mana ini akan menggunakan rapat pleno terbuka. Tapi tadi kami mendapatkan informasi dari Komisioner KPU Jawa Tengah bahwa saat ini masih akan melakukan pendataan dan juga penjadwalan pada proses rapat pleno terbuka yang akan dilakukan di tingkat kecabatan dan juga kebupaten kota. Dan kami masih menunggu hasil dan juga penjadwalannya. Sementara demikian saya kembalikan ke Indi di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya Lia Alexandra mengabarkan dari KPU Jawa Tengah sebelumnya juga ada Zina Dinduhan dari KPU Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.